Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indonesia Free bicara tentang persiapan timnya Jelang Sikam 2023. Persiapan Squad Garuda Nusantara sudah masuk fase akhir. Sebelumnya dilakukan beberapa kali seleksi sebelum pemilihan 20 pemain yang tampil di ajang tersebut. Demi memaksimalkan waktu yang ada, Timnas Indonesia tetap berada di Jakarta saat perayaan Idul Fitri. Tujuannya agar tim pelatih tetap bisa mengontrol semua pemain yang ada. Indra Shafri menjelaskan jika latihan kembali dijalankan setelah libur Idul Fitri. Semua pemain mendapatkan program latihan intensitas tinggi. Menurutnya saat ini fokus persiapan adalah untuk pertandingan perdana melawan Filipina yang akan digelar pada 29 April mendatang. Kemudian pemain Abroa yang mendapatkan panggilan sudah mulai tiba di tanah air. Pratama Arhan yang memperkuat tim asal Jepang Tokilvert sudah menjalani latihan di Timnas U22 Indonesia. Untuk Marcelino Ferdinand, dia mendapatkan kelonggaran karena penerbangan dari Belgia yang cukup jauh. Setelah diberikan waktu istirahat, Marcelino bergabung dengan tim. Direktur PSSI ini menambahkan jika semua pemain dipastikan lengkap. Selanjutnya mereka akan menjalani program latihan yang sudah dirancang oleh tim pelatih untuk laga SIGEM 2023. Indra Syafri mengindikasikan bila Alkan Bagot tak diikut sertakan ke Timnas U22 Indonesia untuk SIGEM 2023. Sebelumnya Alkan Bagot masuk daftar pemain yang akan dipanggil Indra Syafri ke Timnas U22 Indonesia untuk SIGEM 2023. Bahkan Alkan Bagot sempat dirayu langsung oleh ketum PSSI, Erick Thohir. Hal ini terjadi usai laga Timnas Indonesia versus Burundi di Stadion Patriot Chandra Bagah. Erick langsung menghampiri Alkan Bagot dan menanyakan kesediaannya bermain untuk Timnas U22 Indonesia di ajang SIGEM 2023 mendatang. Alkan Bagot hanya tertawa mendengar tawaran dari Erick Thohir dan belum memberi jawaban pasti. Ini seiring dengan berjalannya waktu sepertinya Erick Thohir tidak diizinkan oleh klubnya Cheltenham Town. Indra Syafri pun mengindikasikan bila Erick Thohir telah dicoret untuk SIGEM 2023. Namun Indra Syafri maklum karena memang SIGEM bukan agenda resmi FIFA. Indra Syafri memang mengaku sudah mendaftarkan 20 pemain Timnas U22 Indonesia untuk SIGEM 2023. Dua tempat dipastikan milik dua pemain Abroad, pertama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri memastikan penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki. Carakan dicoret dari skuad Garuda. Mudah yang disiapkan untuk SIGEM 2023. Jelang SIGEM 2023 Timnas U22 Indonesia telah mempersiapkan diri dengan maksimal sejak 1 April 2023. Demi mempersiapkan Timnas U22 Indonesia ini PSSI juga telah menggelar uji coba internasional dan melawan Tim Lokal Liga 1. Tim asuhan Indra Syafri ini telah menjalani uji coba melawan Bayangkar SC. Dan kemudian Timnas U22 Indonesia dua kali menjalani uji coba melawan Labanon. Setelah menjalani tiga laga uji coba ketiga tersebut, Indra Syafri pun menggelar internal game di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Selesai menjalani game internal, Indra Syafri memberi pengumuman bahwa ia telah memilih 20 pemain untuk dibawa ke SIGEM 2023 Kambodja nantinya. Dengan begitu beberapa pemain sudah dipastikan bakal dicoret. Salah satu yang pasti dicoret oleh Indra Syafri yakni Hoki Caraka. Pemain PSS Leman itu bahkan dipastikan sudah tidak akan masuk dalam squad Timnas U22 Indonesia yang dibawa ke SIGEM 2023. Indra Syafri menjelaskan bahwa Hoki Caraka sudah tidak mengikuti latihan. Dengan tim sejak terakhir kali tampil membela Timnas U22 Indonesia lawan Labanon. Hoki sebelumnya juga tampil membela Timnas U22 Indonesia saat melawan Labanon sebanyak dua kali. Pemain berusia 19 tahun itu bahkan sudah dipastikan digantikan oleh pemain PSM Makassar, Ramadan Sananta. Hal ini dilakukan karena Indra Syafri memang mencari pemain paling tidak bisa berposisi lebih dari satu posisi. Dua pemain bermain di dua posisi selama laga uji coba Timnas U22 Indonesia versus Lebanon menjelang SIGEM 2023. Timnas U22 Indonesia menang 1-0 atas Lebanon dalam laga uji coba ketiga secara total di Stadion Utama Gilora Bung Karno. Satu-satunya gol Garuda Nusantara diciptakan oleh Beckham Putra pada menit kelima. Dalam laga ini terlihat Indra Syafri mulai memainkan dua pemain di dua posisi. Dari hasil pengamatan Alvandra Dewanga dan Rifki Dwi Septiawan bermain di dua posisi selama lawan Lebanon. Dewanga mengawali laga sebagai back tengah di sisi kiri. Ia kemudian berubah menjadi gelandang bertahan pada menit kelima puluh tiga. Sementara Rifki Dwi Septiawan mengawali laga sebagai winger kiri. Kemudian ia berganti posisi di babak kedua menjadi gelandang tengah. Terkait kebutuhan tim, Indra Syafri memang mencari minimal tiga pemain yang bisa bermain multi posisi untuk SIGEM 2023. Hal ini dikarenakan hanya 20 pemain yang didaftarkan SIGEM 2023. Sehingga tiga pemain multi posisi sangat menguntungkan pelatih. Alvandra Dewanga sendiri mengaku tak masalah jika harus mengemban peran multi posisi tersebut. Meski demikian Dewanga dan Rifki belum tentu nantinya akan masuk 20 pemain yang dipilih Indra Syafri untuk SIGEM 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!